Intro Halo Assalamualaikum Hari ini kita unbox 2 buah smartband langsung Ini adalah smartband nya Huawei Dan ini adalah smartband nya Huawei Jadi kurang lebih Huawei vs Xiaomi lah ya Ini juga Huawei nya honor kok brand nya Ini harganya 35 dolar di Gearbest.com Sementara Amazfit ini harganya 55 dolar Memang gak apple to apple jadinya Tapi saya pikir kalau di unbox 1-1 Kayaknya kebanyakan dan kurang menarik Mending kita versusin aja Apa yang kita dapat dari 2 buah smartwatch Eh smartwatch smartband Dengan harga yang cukup terjangkau Ini kalau beli ini Dua-duanya digabung pun Terus dikirim Gak akan kena bea masuk di bea cukai ya Ya karena masih di bawah batas 100 dolar Untuk pajak dalam rangka impor Oke kita buka yang Amazfit dulu Sudah agak koyak nih plastiknya Wow Ada tulisannya Move Beautifully Kelihatan sih emang cantik si smartband nya Plastik dummy nya Dan ini smartband nya Wami Amazfit smartband heart rate Kita lihat di dalam paket penjualan Ini gaya-gaya kayak gini Meningatkan saya pada Mi Band deh beneran Cara naruh kabelnya disini Gitu doang Seperti ini pin konektor nya Dua titik Dengan kabel USB 2.0 Kalau ditanya saya sukanya seperti apa Untuk smartband Saya lebih suka yang Konektor nya tuh pake micro USB Atau USB gede sekalian Jadi gak usah bawa kabel Khusus lagi Buat ngecas Kalau misalkan lagi Di perjalanan abis Kalau yang micro USB kan tinggal colok powerbank Yang pake kabel charger dari smartphone Atau kalau yang USB gede Tinggal colok langsung ke powerbank Yang gak usah pake kabel Kalau ini harus bawa kabel sendiri Tapi yaudahlah gak masalah Karena biasanya tujuannya Kalau pake pin konektor magnet Untuk charger gini adalah Untuk membuatnya jadi waterproof Ini heart rate nya udah nyala-nyala aja nih Emang udah nyala ya Wow udah nyala ternyata Ini dia layarnya Berwarna orange ungu Oh kalau ke kiri Baru ada menu Yang banyak Disini ini ada garis Segini Saya kira ini tombol Apa gitu Tidak terjadi apa-apa Ini mengandalkan Navigasi sentuh pada layar Geser-geser terus Wow ada fungsi weather juga Cuaca ya Message Home Ya home yang tadi tuh Si strapnya sendiri Ini lebih kaku Dibanding Huami Smartwatch Tapi tetap lembut Saya suka feelsnya Kemudian saya juga suka strap Seperti ini nih Jadi pertama ada lubang dulu Ini dimasukkan Kalau misalkan suatu saat Terlepas ini Kaitannya Masih ketahan Dan saya suka yang kaitan Gini aja Simple Tinggal masukin Kalau mau lepas Tinggal tarik Dibanding yang kayak gini nih Ini Huami Amazfit Smartwatch Kayak jam tangan gitu Yang ada kayak gininya nih Yang dicolok Saya kurang suka Ini kurang praktis Nah strapnya bisa dilepas Kalau ngeliat dari Engselnya Terlepas Kemudian satu lagi Caranya tekan aja nih Yang ini Kalau dorong ke atas Sip Jadi strapnya bisa diganti Kalau suatu saat Misalkan Udah kusam Atau udah rusak Patah Gores Tapi gak tau Dimana yang jual ya Dan gak tau Warna apa aja Yang tersedia Untuk strapnya Ini dia Huami Amazfit Heartlight Smartband Luxnya sih Kece ya Dengan layar yang berwarna Semoga aja Daya tahan baterainya juga Buat tahan lama Nanti fitur Lengkapnya Di video review Karena harus Konek dulu ke aplikasi Sekarang kita buka Sang penantang Dari Huawei Ini adalah Huawei Band 3 Tapi ada Honor nya ya Jadi Huawei Honor Band 3 Kayaknya Kalau ngeliat Di kemasannya Ini bisa dipakai berenang Kemudian Kalau ngeliat icon Di kemasannya Ada ini Pengukur kualitas tidur Ada heart rate Ada notifikasi Dan ya Berenang 50 meter Betul 50 meter yang tadi Ini di atas Ini untuk aplikasinya Ada QR code nya Yang saya Dapatkan Warna orange Kalau nggak salah Ada warna hitam juga Dan warna apa Satu lagi ya Kalau nggak salah Untuk android Butuh kitkat minimal iOS 8.0 Puh ada NFC NFC Biasanya untuk Pairing nya aja sih Bukan untuk transfer data nya ya Lalu kita Langsung buka aja Kemasannya memang Nggak se-elegan Huami ya Agak Kayak kemasan Smartband Murahan Tapi smartband nya Feels di tangan Dari strap nya keren Warnanya juga Orange nya itu Nggak kayak orange yang murahan Nggak pucat Dan nggak terlalu Mencolok Wow Jatuh Quick guide Bahasa Cina semua Kemudian ini dia Dock charging nya Sama Dengan kebanyakan smartband ya Ada 2 Pin magnetic Kemudian Nah ini yang agak unik Si Dock ini Masih harus disambungkan ke kabel Dengan port Micro USB Jadi dikasih Kabel micro USB nya Tapi kan kebanyakan Kita punya Kabel micro USB Buat Apa Buat charging smartphone Harusnya sih Bahwa ini aja udah cukup ya Itu si kabel nya Simpan aja Dan Ini dia Smartband nya Seperti yang saya bilang tadi Feels dari Strap nya lembut Kemudian Tipe strap nya juga sama Dengan Amazfit Heartrate smartband Dimulai dengan lubang Seperti ini Agar tak mudah lepas Kemudian Ada kaitnya Oh ini kaitnya 2 Pasang disini Ini Asli lembut Lembutnya itu Agak glossy sih Kalau si Si Huami ini Amazfit ini kan Dog Kalau ini agak glossy Tapi tetap lembut Kemudian Elastis Gak terlalu Lemah Gak terlalu letoy Kembali ke bentuknya Dan Ya Untuk strap nya Dibaut Dibautin Dikencangin pake baut Harusnya sih bisa dilepas juga ya Asalkan punya obeng Kemudian disini ada sensor Heartrate nya Cuma yang ini lebih besar Dibanding Si Amazfit Untuk akurasinya sih Nanti kita bandingkan aja Di video review Kemudian ini Pin magnetik untuk charging nya 2 Sini Sip Sini ada Apa ya Saya gak tau kenapa dibikin Bolong kayak gini disini Ini entah harus Dicolokin dulu Atau memang baterai nya habis Ini layarnya Memanjang Keliatan gak tuh Yang lalu kehijauan Nah itu dia Ya segitu layarnya Disini ada tombol Untuk navigasinya Satu tombol doang Memang sih Dari harga juga beda banget Hampir Enggak Nah 2 kali lipat Bedanya 20 dolar Ini 35 dolar Ini 55 dolar Ukurannya lebih besar Yang Amazfit Kemudian ini layarnya Berwarna dan always on Kalau ini Saya gak tau deh Layarnya berwarna atau enggak Tapi kayaknya bukan layar sentuh Mengandalkan satu tombol Navigasi disini aja Dua-duanya smartband Dua-duanya punya fitur heart rate Yang ini bisa dibawa berenang Sampai kedalaman 50 meter Gimana Kalau kamu Misalkan punya budget Mending beli yang mana Coba tolong Tuliskan di kolom komentar Jawaban kamu Saya sendiri sih seneng Dengan dapet 2 smartband ini Semoga aja Daya tahan baterai nya pada kuat Nanti yang paling kuat Daya tahan baterai nya Itu yang akan saya pakai Jadi smartband Dari driver saya Atau malah smartwatch ini Saya belum tahu Saya belum bisa memutuskan Yang pasti Gearbest keren Kirim 3 buah wearable 1 smartwatch 2 smartband Karena sekarang Ada promo 11-11 Silahkan cek aja Di link di deskripsi Promonya gede-gedean loh Kemarin aja Huawei Honor 6X Pada dapet Di harga 99 dolar ya Saya gak tau Ada gak followers Atau viewers saya Yang dapet Sampai Xiaomi Redmi Note 5A Cuma 79 dolar Itu keren banget Yaudah Unboxing dari 2 smartband ini Gitu aja dulu Tunggu review nya Masing-masing Review nya saya bikin terpisah Gak ada versus Dari Kota Cimahi Agun pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Kota Cimahi 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 Terima kasih.